Eternal Secret King Season 325, Forage Sword Keabadian bukanlah keabadian. Kalimat ini tampaknya bertentangan, tetapi tampaknya mengandung makna mendalam lainnya. Jika kamu ingin pergi dari sini, berlatih dulu ke alam suci. Jubah hitam itu tersenyum. Dewa seni bela diri sedikit mengernyit. Ada sedikit kegembiraan dalam tawa pria berjubah hitam itu. Terlebih lagi, apa yang dia maksud, sepertinya dia tidak akan bisa meninggalkan lautan darah hantu bahkan jika dia berkultivasi ke alam suci. Hei Po berkata, setidaknya di sini, latihanmu tidak akan dibatasi oleh aturan tiga alam, dan wilayahmu dapat terus ditingkatkan. Meskipun tanah reruntuhan suci ini tidak besar, ada banyak peluang. Orang-orang di dunia ingin berlatih di sini, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan ini. Karena itu, Dewa seni bela diri tidak ingin terjebak dalam reruntuhan ini, dan tidak tahu kapan dia bisa pergi. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia benar-benar tidak bisa pergi sekarang, jadi dia hanya bisa membiarkan arus berlalu dan menunggu kesempatan. Untungnya, King Lian tidak tenggelam, jadi dia bisa terbang ke dunia untuk menemukan Dai Yue. Sisi lain. Teratai merah api karma asli telah sepenuhnya layu, tersebar di stiks, menghilang. Semua kekuatan karma Fire Red Lotus telah diintegrasikan ke dalam darah dan daging Susimo. Pada saat ini, ada dua pedang panjang di sekelilingnya. Salah satunya adalah pedang King Lian yang berasal dari Good Fortune King Lian. Pegangan lainnya adalah pedang panjang yang berasal dari teratai merah karma, dengan garis merah tumbuh di atasnya, seperti bunga teratai yang mekar penuh. Duduk di lautan darah, pria berjubah hitam itu sepertinya bisa melihat keadaan tubuh asli King Lian melalui lautan darah yang luas, dan tiba-tiba berkata, saya tidak bisa meninggalkan lautan darah ini. Darah, tapi aku bisa memberimu kesempatan. Kirim dua pedang di sampingmu, dan aku akan menyusunnya kembali untukmu. Su Zimo sedikit ragu ketika mendengar kata-kata itu. Dia sedikit khawatir pada awalnya bahwa kedua pedang itu jatuh ke tangan pria berjubah hitam dan tidak akan pernah kembali. Tapi kemudian aku memikirkannya, di reruntuhan suci tempat pria berjubah hitam itu berada, bahkan banyak senjata para dewa yang rusak jauh lebih kuat daripada dua pedang panjang di sampingnya. Bagaimanapun, senjata ajaib itu adalah senjata suci. Terlebih lagi, karma lotus merah telah jatuh di lautan darah selama bertahun-tahun, dan orang-orang berjubah hitam tidak pernah terlibat, tidak perlu mengingini pedang lotus merah ini. Memikirkan hal ini, pikiran Su Zimo bergerak, mengirim pedang kinglian dan pedang teratai merah ke lautan darah, dan membiarkan dewa seni bela diri turun ke tanah reruntuhan suci. Kamu membawa hidung besar neraka itu. Pria berjubah hitam itu berkata lagi. Su Zimo sedikit mengernyit. Neraka besar abi tertusuk oleh hukuman surgawi itu, dan itu sudah rusak. Aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh orang-orang berjubah hitam ini. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Dewa seni bela diri memandang pria berjubah hitam di tanah reruntuhan suci, dua pikiran dan pikiran sejati terhubung, dan dia dapat mengetahui untuk pertama kalinya setiap perubahan. Saya melihat pria berjubah hitam pertama mengambil pedang teratai merah, dengan ringan membelai pedang dengan dua jari, datang ke ujung pedang, dan menjentikan ringan. Bersenandung. Pedang itu bergetar. Saat berikutnya. Tiba-tiba ada suara retak pada pedang teratai merah ini, yang ditutupi dengan retakan halus, dan kemudian tersebar dalam sekejap. Pedang teratai merah dijentikan oleh ujung jari pria berjubah hitam itu, dan itu menjadi tumpukan pecahan. Setelah itu, pria berjubah hitam itu mengarahkan pedang kinglian dengan jarinya. Senjata ajaib yang bisa membunuh kaisar ini juga hancur. Dua prajurit ilahi, di tangan pria berjubah hitam, seperti selembar kertas. Ekspresi dewa seni bela diri tetap tidak berubah, mengetahui bahwa orang berjubah hitam harus memiliki metode tindak lanjut. Pria berjubah hitam itu dengan santai mengambil pedang patah di reruntuhan, menggosok telapak tangannya, dan pedang yang patah itu berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, bola api muncul di telapak pria berjubah hitam, melebur serpihan pedang lotus merah dan bola bubuk menjadi satu. Pria berjubah hitam sedang menyusun kembali pedang panjang ini. Sambil melemparkan pedang, orang-orang berjubah hitam terus memasukkan darah dari lautan darah ke tubuh pedang. Setiap tetes darah yang jatuh pada pedang akan membuat niat membunuh dari pedang panjang itu semakin berat. Menurut orang-orang berjubah hitam, setiap tetes di lautan darah ini adalah darah orang suci. Sekarang pedang panjang ini penuh dengan darah suci. Ketika dilemparkan, itu akan berkembang menjadi seperti apa, itu benar-benar tak terbayangkan. Seiring waktu, pedang teratai merah berangsur-angsur terbentuk. Bunga teratai di pedang telah menghilang, digantikan oleh warna merah darah. Darah dan aura pembunuh yang terpancar dari pedang panjang, bahkan Suzimo, yang berdiri di luar Neterward, merasa jelas, bahkan ketakutan. Aura pembunuh pedang ini terlalu berat. Bagaimanapun, pedang panjang ini didasarkan pada pedang teratai merah. Meskipun telah banyak berubah, pedang itu tetap berhubungan dengannya. Kalau tidak, Suzimo tidak memiliki kepastian untuk mengendalikan pedang merah ini. Bersenandung. Pembuatan ulang pedang teratai merah telah berakhir, dan di seberang lautan darah, dalam sekejap mata, dia datang ke sisi Suzimo. Pedang teratai merah baru saja meninggalkan kategori laut darah Neter, dan aura pembunuh ini meledak seketika, seolah menembus dunia dan mencapai langit. Dunia pedang. Bei Mingzui sedang menyempurnakan Bei Mingzui. Tiba-tiba, tubuh pedang Bei Mingzian terus bergetar dan bersiul, dan aura pedang menyatu kembali, sepertinya takut akan sesuatu. Bei Mingzui melihat ke arah neraka sambil berpikir. Tanah reruntuhan suci. Pria berjubah hitam itu membuka mulutnya dan berkata, Lemparkan Abi ke neraka besar. Neraka yang rusak ini, di bawah restu Suzimo Daufa, berubah menjadi seukuran kepalan tangan, dibuang ke lautan darah, dan dibawa oleh dewa seni bela diri ke tanah reruntuhan suci. Di reruntuhan, pria berjubah hitam itu menemukan beberapa bilah patah yang tajam dan meleburnya. Setelah itu, semua bilah patah dan neraka besar Abi ini diintegrasikan ke dalam pedang Qinglian, dan tubuh pedang itu disusun kembali. Ketajaman pedang Qinglian menjadi semakin makmur. Lebih dari itu, pada tubuh pedang, ada juga jenis kekuatan lain yang memancar, yang sangat mirip dengan neraka besar Abi. Artinya seperti ini. Suzimo menghela nafas dalam hatinya. Pria berjubah hitam ini tidak hanya menyusun kembali pedang Qinglian, tetapi juga mengintegrasikan neraka besar Abi ke dalamnya, membuat pedang Qinglian benar-benar berubah. Tidak lama kemudian, pedang Qinglian Daceng yang disusun kembali juga dikirim keluar dari lautan darah oleh pria berjubah hitam dan kembali ke tangan Suzimo. Suzimo memegang pedang panjang di masing-masing tangan, merasakan perubahan dan kekuatan di kedua pedang panjang itu. Pedang teratai hijau di tangan kiri sangat tajam dan sepertinya bisa memotong semuanya. Pedang teratai merah di tangan kanan adalah pembunuh dan penuh darah. Setelah kedua pedang panjang itu terlahir kembali, bilahnya mengandung kekuatan yang sangat mengerikan, tetapi dengan tingkat kultifasi Suzimo saat ini, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka sama sekali. Suara pria berjubah hitam itu datang lagi, kedua pedang ini dibuat ulang oleh tanganku, jauh lebih baik dari sebelumnya. Pedang panjang Qinglian itu memiliki ujung tajam pertama dan tak tertandingi. Itu menyatu dengan hidung besar, dan dapat menyebutnya pedang hidung. Pedang panjang berwarna merah darah adalah yang pertama membunuh, dan bukan sebaliknya. Itu dilengkapi dengan api karma. Itu membunuh tanpa sebab. Ini terutama ditempa dengan lautan darah dan dapat disebut pedang bawah. Dengan bantuan dua pedang ini, kamu harus bisa melindungi dirimu sendiri di dunia seribu besar. Peluang ini sebenarnya tidak kecil. Suzimo bertanya dengan suara yang dalam, apa yang senior perlu saya lakukan? Anda. Pria berjubah hitam itu berkata dengan ringan, kamu masih jauh di belakang, jaga dirimu baik-baik. Eternal Secret King Chapter 3242 Soaring Dakian Apa yang diketahui para senior tentang halaman buku hidup dan mati ini? Suzimo memikirkan sesuatu, dan mengeluarkan kertas hitam yang diambilnya dari Fengdu. Di Yin Chowdifu, dia ingin menemukan daftar untuk merekam jiwa makhluk hidup, tetapi tidak ada petunjuk. Dia juga mempelajari halaman kertas hitam ini untuk waktu yang lama dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ada tanda sobek yang jelas di tepi kertas hitam. Bahkan Suzimo saat ini, dengan seluruh kekuatannya, tidak dapat merobek halaman kertas hitam ini menjadi berkeping-keping. Divine Sense menembus ke dalamnya, dan hanya bisa merasakan bahwa halaman kertas hitam ini adalah buku kehidupan dan kematian, tetapi di dalamnya sangat gelap sehingga tidak ada yang bisa dilihat. Mengenai pertanyaan Suzimo, orang-orang berjubah hitam mengabaikannya. Suzimo menanyakan beberapa informasi tentang dunia dakian, dan pria berjubah hitam itu hanya menjawab. Dia telah terjebak di sini selama bertahun-tahun, dan dia tidak mengetahui situasi dakian saat ini, jadi dia tetap diam, seolah-olah dia tidak ingin berbicara. Lagi, Dewa Seni Beladiri dan pria berjubah hitam menghabiskan puluhan ribu tahun di reruntuhan suci itu. Mengetahui bahwa pria berjubah hitam itu memiliki temperamen yang aneh, dia berhenti bertanya. Suzimo meninggalkan Stix dan kembali ke dunia Songkian. Banyak teman lama dan kenalan tahu bahwa dia akan naik ke dunia besar, dan telah lama menunggu di alam terpencil untuk mengantarnya pergi. Empat bersaudara Tiger, King Ching, Little Fox, dan Golden Lion, serta Yan Bei Chen, Ming Zhen, Jifairi, Sirius, dan lainnya dari Tian Huang Zhong, dan lainnya, Yun Zhu, Yang Ruoxu, Xie Qing Cheng, dan Lin Xuanji juga datang. Kerumunan berkumpul di aula, menyambut anggur, dan mencoba untuk tidak membicarakan perpisahan, tetapi masih ada rasa sedih di mata semua orang. Semua orang tahu bahwa jika Suzimo pergi, jika dia ingin bertemu lagi, itu akan sesulit langit. Bahkan jika mereka dapat melangkah ke alam kaisar dan naik ke dunia besar, apakah mereka dapat berkumpul masih belum diketahui. Apalagi, semarak seperti sekarang ini. Oh, kalian semua pergi satu per satu, dan pada akhirnya aku ditinggalkan sendirian. Lin Xuanji berpura-pura sedih dan menghela nafas. Saudara Lin tidak akan naik. Suzimo bertanya sambil tersenyum. Tentu saja aku ingin pergi ke dunia seribu hebat. Lin Xuanji berkata, saya memikul tugas penting dari Istana Misterius, dan saya harus naik dan melihat, merekam segala sesuatu di dunia yang hebat, dan meneruskannya ke generasi selanjutnya. Suzimo tersenyum, menatap Yunzu, dan bertanya, apakah kakak senior Mo King masih mundur. Kali ini perpisahan, Mo King tidak muncul. Kakak Su hanya memikirkan suster Mo King sampai sekarang. Yunzu memberinya tatapan putih, sambil tersenyum. Setelah itu, Yunzu mengangkat tangannya, memberikan gulungan gambar kepada Suzimo, dan berkata, saudari Mo King mengatakan bahwa dia tidak menyukai acara perpisahan seperti ini, jadi dia tidak akan datang untuk memberikannya kepada anda. Ini adalah hadiah darinya. Jika kamu tidak dapat mengingat sister Mo King, aku tidak berencana memberimu hadiah ini. Yunzu mendengus pelan. Suzimo tersenyum, mengambil gulungan gambar, tidak membukanya, hanya memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Semua orang minum dan berbicara, tertawa terus-menerus, dan sepertinya telah melupakan perpisahan yang akan datang. Namun, selalu ada pesta di dunia. Entah kapan, ada sedikit tangis dalam tawa. Meskipun mereka mencoba untuk menekannya, bagaimana mungkin mereka tidak mendengar ketika semua orang yang hadir telah berkultivasi ke keadaan ini. Keramaian dan hirup pikup di aula berangsur-angsur memudar. Tangisan itu menjadi semakin jelas. Semua orang meletakkan gelas anggur mereka satu demi satu dan terdiam. Anak laki-laki Berdiri di belakang Suzimo, Tau Yao sudah tersipu oleh air mata, wajahnya penuh air mata, dan dia mengulurkan telapak tangannya, mencengkeram sudut pakaian Suzimo dengan rat, seolah-olah dia takut dia akan pergi di saat berikutnya. Bahkan ketika tubuh Qinglian dan naga Phoenix yang sebenarnya melonjak di benua Tianhuang, Tau Yao tidak sesedih sekarang. Lagi pula, pada saat itu, ada dewasani bela diri bersamanya di kota Pingyang. Tapi kali ini, ketika Suzimo pergi, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Anakku, maaf, aku, aku ingin bahagia juga, tapi, tapi aku tidak bisa menahannya. Isak Tau Yao. Di alam 3000, dia adalah salah satu dewa Tau Liu yang disegani. Tapi di samping Suzimo, dia selalu seperti anak yang berperilaku baik, yang tidak tega menyakiti orang lain, apalagi membunuh. Meskipun Liu Ping tidak menangis, matanya memerah. Suzimo memiliki rahmat untuk menyelamatkan hidupnya dan membangunnya kembali. Di dalam hatinya, Suzimo telah lama dianggap sebagai orang yang paling dia hormati. Jika ada kesempatan di masa depan, datanglah ke dunia untuk menemukanku. Suzimo dengan lembut menepuk bahu Tau Yao, dan berkata dengan lembut. Tau Yao menganggup dengan penuh semangat. Buku keberuntungan, ini untuk kalian berdua berlatih. Suzimo memberikan Tau Yao dan Liu Ping sebuah kitab suci. Selama 60 ribu tahun, dia menjaga Yin Chao Jifu, selain berlatih, terutama menyimpulkan dan menyempurnakan latihan ini. Kitab Keberuntungan, ini adalah perpaduan dari empat metode peri, Iblis, Buddha, dan Iblis. Berdasarkan keberuntungannya sendiri, dia menyimpulkan dan menciptakan daofa. Ini adalah kode rahasia yang benar-benar tabu. Saat menyimpulkan dan menulis, Kitab Keberuntungan, pemahamannya tentang jalan keberuntungan menjadi semakin mendalam. Dunia yang dia ringkas adalah dunia yang kacau. Tapi sejauh ini dia telah berlatih, sebagian besar metode Tau berasal dari keberuntungan Qinglian, dan pemahamannya tentang jalan keberuntungan adalah yang paling jelas. Meninggalkan buku rahasia tabu ini, di dunia Zhongkian, dia tidak akan melewatkan apapun. Suzimo bangkit, mengambil gelas anggur, memandang semua orang, dan berkata, reuni hari ini tidak dangkal. Jika Anda bertemu lagi di masa depan, Anda akan menjadi secangkir anggur dan mengucapkan selamat tinggal, Suzimo tidak akan melewatkannya. Setelah berbicara, Suzimo meminum semuanya. Semua orang juga bersulang dan minum. Suzimo mengambil nafas dalam-dalam dan meninggalkan Aula Surgawi Desolate. Di bawah mata semua orang, dia naik ke udara dan terbang menuju dunia besar. Tidak butuh waktu lama sebelum Suzimo datang ke reruntuhan pengadilan Surgawi tahun itu, melihat sembilan monumen-monumental yang berdiri, membungkuk dalam-dalam, dan terus naik. Ketika dia hendak meninggalkan dunia seribu tengah, Suzimo sepertinya merasakannya dan melihat ke belakang. Tempat ini jauh dari alam Surgawi Desolate, dipisahkan oleh kekosongan yang berat. Semua orang di alam Surgawi Desolate telah lama tidak dapat melihat sosoknya, dan secara bertahap bubar. Tapi di depan sebuah gua di Akademi Kiankun, seorang wanita berdiri di sana dengan tenang, melihat ke arah dia pergi, dengan kupu-kupu putih di bahunya. Sosok Suzimo berhenti, mengeluarkan gulungan gambar dari tas penyimpanan, dan perlahan membukanya. Itu masih potret. Hanya saja ada dua orang yang tergambar di gulungan ini, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berambut hitam dan berbaju hijau, matanya seperti obor. Jubah darah wanita itu menyentuh tanah, mengamati dunia. Dua orang di gulungan ini adalah Suzimo dan Dai Yue. Prestasi lukisan ini sudah sangat tinggi, kelangsingannya tidak buruk, hampir bisa jadi palsu, dan dua orang di dalamnya sepertinya keluar dari lukisan itu. Lebih penting lagi, bahkan tatapan dan pesona Suzimo dan Dai Yue sepenuhnya tercermin dalam gulungan gambar. Di sudut kanan bawah gulungan gambar, garis kecil tertulis. Semoga Junior Brotersu menemukannya sesegera mungkin dan bergandengan tangan dalam kehidupan ini. Melihat kata-kata ini, Suzimo merasakan hati Moking. Dia merasa lega dan turun. Suasana hati Suzimo juga santai, menyingkirkan gulungan gambar, menerobos penghalang dunia, dan membumbung tinggi. Eternal Secret King Chapter 3243, Holy Land Dunia ini penuh dengan puluhan ribu ras, dan tidak ada kejutan. Beberapa wilayah sangat luas dan tak terbatas, semuanya tertutup oleh air laut, didominasi oleh berbagai biota laut. Di beberapa daerah, ratusan ribu mil di Tanah Merah, panasnya tak tertahankan, kecuali untuk beberapa makhluk khusus dan ras yang kuat, sulit bagi makhluk lain untuk bertahan hidup di sini. Di beberapa daerah, binatang anem Raja Lela, yang lemah dan yang kuat makan, dan ada pembunuhan dan darah di mana-mana. Di beberapa daerah, ruang tumpang tindih, terdistorsi dan bermutasi, seperti labirin tak berujung. Wilayah luas di Tenggara Dunia seribu besar penuh dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih, kaya akan vegetasi, dan penuh vitalitas dan vitalitas dengan jumlah rumput spiritual dan pohon peri terbesar di dunia seribu besar. Di hutan di wilayah Tenggara, ada area terbuka yang sangat luas yang dikelilingi oleh batu-batu besar, yang diatasnya diukir serangkaian rune misterius dan misterius, seperti altar besar. Di hutan sekitarnya, bayang-bayang orang samar, dan saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang disembunyikan, memancarkan aura yang kuat. Kakak Zhou, apa gunanya mengirim kami untuk menjaga altar kenaikan ini di sini? Ini sangat membosankan. Saya mendengar bahwa segel dunia seribu tengah telah rusak, dan beberapa makhluk dari dunia seribu tengah telah melonjak satu demi satu. Guru juga mengirim kami untuk melihat apakah ada bakat dengan bakat luar biasa yang dapat membawa kita ke Suanyu Feng. Apa yang aneh tentang orang-orang yang naik di dunia seribu tengah? Mereka semua adalah kaisar, dan mereka bukan apa-apa di puncak Suanyu kita. Dua orang yang berbicara telah mencapai ranah kondensasi Dao. Di dunia seribu tengah, mereka disebut kaisar, dan di dunia seribu besar, mereka adalah dua yang terhormat. Siapapun yang dapat naik dari seribu dunia disebut kebanggaan surgawi dan pesona. Saya tidak tahu berapa banyak pertarungan dan pertarungan yang telah dialami. Jika itu adalah peringkat yang sama, kaisar Suanyu Feng kita mungkin bukan lawan dari para penguasa ini. Kaka senior Zhou melanjutkan, selanjutnya, saya mendengar bahwa ada penguasa di daerah lain di dunia seribu besar, dengan darah yang baik, dan bahkan membuat khawatir orang-orang di tanah suci. Apa? Mendengar kata tanah suci, ekspresi sang adik berubah, dan dia tampak sangat cemburu, jadi dia berbisik. Tidak heran, begitu banyak pasukan datang ke sini untuk menjaga tahun-tahun ini. Adik laki-laki itu melirik sosok-sosok yang tersembunyi di berbagai tempat di hutan, diam-diam terdiam. Kakak senior Zhou berkata, kami di sini untuk menyelesaikan misi sekte. Kami berjalan melalui tempat kejadian, dan Anda bahkan mungkin tidak dapat bertemu dengan ascended, apalagi makhluk dengan darah yang luar biasa. Murid junior berkata, jika Anda bertemu dengan orang yang berpengaruh dengan bakat yang baik, Suan Yue Feng tidak lemah dalam daya saing. Lagi pula, kami tidak memiliki kekuatan yang menakutkan seperti tanah suci di sini. Siapa bilang tidak, lihat ke sana. Kakak senior Zhou mendengar ini, tertawa kecil, dan menunjuk ke sudut lain dari hutan. Di hutan di sana, berdiri dua pria dan satu wanita, semua pelayan angin dan debu, semuanya adalah bangsawan alam Dao yang kental. Meskipun dia mengganti pakaiannya, wajahnya pucat, dan dia jelas terluka dan tidak sembuh. Mereka Saudara muda melihat ke samping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, tanah suci kekacauan telah dihancurkan lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, dan para penyintas yang kuat juga telah bubar. Hanya beberapa biksu dengan tingkat kultifasi rendah yang selamat. Sampai hari ini, orang-orang ini masih memiliki jejak keberuntungan. Sungguh konyol bahwa mereka ingin menjaga nama dan martabat tanah suci. Istana kekacauan ini, sepertinya hanya ada puluhan ribu orang yang tersisa. Itu ratusan ribu tahun. Kakak senior Zou tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, hanya ada beberapa ribu orang di istana kekacauan saat ini, dan orang dengan tingkat kultifasi tertinggi adalah Surui, perubahan ketiga di alam dao yang kental. Apa istana kekacauan telah lama ada hanya dalam nama? Haha, diperkirakan dalam beberapa tahun, mereka bahkan tidak akan bisa menemukan tempat berteduh. Surui di mulut kakak senior Zou mengenakan jubah putih, sedikit lebih tua dan tenang. Dua orang Suan Yue Feng berbicara dan berdiskusi tanpa menyembunyikan suara mereka, dan ejekan serta ejekan terdengar jelas di mana-mana. Surui sepertinya tidak pernah terdengar, wajahnya tenggelam seperti air. Pria muda di sebelah kirinya tidak bisa menyembunyikan amarahnya, mengepalkan tinjunya. Wanita di sebelah kanan itu cantik dan lembut, dia hanya menghela nafas sedikit, alisnya mengembun dengan sentuhan melankolis. Untuk apa orang-orang dari Istana Kekacauan di sini? Entahlah, melihat penampilan ketiga orang itu, beruntung bisa berada di sini hidup-hidup. Mungkinkah Istana Kekacauan ini juga ingin merebut orang dari kita? Selama penguasa tidak bodoh, siapa yang akan pergi ke Istana Kekacauan? Saya mendengar bahwa Istana Kekacauan telah hilang, bahkan istananya hilang, dan hanya ada sebuah pondok, haha. Di hutan, berbagai kekuatan juga berbicara dan tertawa tidak bermoral. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, pemuda di Istana Kekacauan itu mengepalkan tinjunya, hatinya sangat marah sehingga dia sepertinya tidak bisa menahannya. Saudaraku, mereka. Pria muda itu menggertakkan giginya dan tampak tidak kesal. Surui menghela nafas pelan di dalam hatinya dan berkata, Mengsi, jangan marah pada mereka, perjalanan kita hanya untuk mencoba keberuntungan kita. Bahkan, dia tahu di dalam hatinya bahwa bahkan jika ada penguasa, dia tidak akan memilih mereka. Mereka datang dalam perjalanan ini hanya dengan secerca harapan. Nenek moyang mereka berasal dari Tanah Suci Kekacauan, meskipun basis budidaya mereka rendah, mereka memiliki emosi yang mendalam untuk Tanah Suci Kekacauan, dan mereka bertahan sampai sekarang. Tetapi Tanah Suci Kekacauan hancur, sebagian besar yang kuat di Tanah Suci terbunuh dan terluka, dan mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup juga melarikan diri dan menghilang tanpa keberadaan. Warisan harta di Tanah Suci telah lama dibagi oleh semua pihak. Nenek moyang Surui dan yang lainnya memiliki basis kultivasi yang rendah, dan tanpa sumber daya untuk kultivasi, mereka tidak dapat mendukung satu pihak. Waktu terus berjalan, perubahan hidup. Lagi pula, waktunya terlalu lama, lebih dari 6 miliar tahun, perbatasan Tenggara Dunia seribu besar tidak tahu berapa banyak kekuatan yang telah naik dan turun, pasang surut dan Tanah Suci Kekacauan juga telah jatuh. Selain itu, setelah kekacauan besar di dunia seribu besar, tidak ada yang ingin terlibat di Tanah Suci Kekacauan, dan penurunan telah menjadi tak terhindarkan. Sampai sekarang, leluhur telah meninggal, dan hanya ada beberapa ribu orang yang tersisa di apa yang disebut Tanah Suci Kekacauan. Apa yang membuat mereka bertahan hingga hari ini mungkin hanya sedikit obsesi dari leluhur mereka, dan jejak kerinduan akan Tanah Suci Kekacauan. Pada saat ini, altar peri terbang tiba-tiba meledak. Ada as cendan. Di hutan, sekelompok sosok muncul, berkumpul di sekitar altar Feisian, menatap tajam ke tengah altar. Tak lama, sesosok muncul. Yang naik ini mengenakan jubah cian yang murah hati, janggut dan rambutnya putih semua, wajahnya tua, dan tubuhnya kusam, jelas hidupnya pendek. Orang-orang kuat dari pasukan sekitarnya melihat lelaki tua berjubah hijau itu, pertama-tama tertegun, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Ini sebenarnya orang yang terhormat, tetapi sangat disayangkan hidupnya akan habis dan waktu hampir habis. Masih ada puluhan ribu tahun yang Shu, bahkan jika dia diberi batu sumber yang cukup, tidak mungkin baginya untuk terus menerobos dan melangkah ke alam pencerahan. Di usia yang begitu tua, saya masih ingin terbang ke dunia, melupakannya, dan berlari untuk melakukan sesuatu. Semua orang melengkungkan bibir mereka dan bubar, tidak lagi memperhatikan lelaki tua berjubah hijau itu. Tidak ada yang mau membuang waktu dan sumber daya kultivasi untuk pria tua senja ini. Dalam kognisi pembangkit tenaga listrik, yang naik semuanya adalah kaisar, dan mereka belum pernah melihat yang terhormat yang naik, apalagi pergi ke seribu dunia tengah. Mereka bahkan tidak tahu bahwa di dunia seribu tengah, kekuatan tempur dan umur panjang yang mulia akan dibatasi. Saat ini, meskipun orang tua di Kingkau tampaknya kehabisan waktu, selama dia memanifestasikan Daoyin di dunia besar, dia dapat membuat umurnya melambung. Eternal Secret King Chapter 3244, Chaos Palace Berdiri di altar Feixian, Su Zemo tidak terburu-buru untuk mewujudkan segel Dao, tetapi menyebarkan kesadaran ilahinya dan melihat sekeliling. Di hutan sekitarnya, tumbuh pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi, dan di bawah bayangan pohon-pohon kuno ini, ada banyak sosok yang tersembunyi. Begitu banyak orang. Su Zemo hanya melihat sekeliling dan melihat ribuan sosok. Apalagi kostum dari tokoh-tokoh ini berbeda, jelas dari kekuatan yang berbeda. Ini adalah dunia seribu hebat. Su Zemo menarik nafas. Lingkungan budidaya di sekitarnya benar-benar berbeda dari Zongkian World. Di dunia ini, dia tidak hanya bisa merasakan aura dunia Xiaokian, tetapi juga banyak vitalitas surga dan bumi. Tentu saja, di antara sejumlah besar energi spiritual dan vitalitas, ada juga untayan energi sumber yang tipis. Benar saja, ini berbeda dari Zongkian World. Su Zemo baru saja naik ke seribu besar, dan tidak gegabu menyerap origin ki antara langit dan bumi. Dengan tubuhnya saat ini menyatu dengan Qinglian dan Honglian, jika dia berlatih dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin akan menyebabkan banyak gerakan. Su Zemo telah mengalami banyak bahaya di dunia Zongkian. Hanya karena tubuh asli Qinglian, dia diperhitungkan dan hampir selamat. Setelah datang ke dunia Dakian, dia menjadi lebih berhati-hati, bahkan dengan sengaja menyembunyikan dirinya. Pada awalnya, pria berjubah hitam di Laut Darah Neter ingin menyusun kembali pedang Qinglian dan pedang teratai merah. Su Zemo tidak ragu terlalu lama sebelum mengirim kedua pedang itu. Ada alasan penting lainnya. Itu adalah dua pedang panjang setelah penyusunan ulang, yang menutupi karakteristik asli dari pedang itu. Yang lain tidak dapat menggunakan dua pedang panjang untuk menyimpulkan asal-usulnya. Di dunia besar, semuanya tidak diketahui. Terlebih lagi, dalam pertempuran menebas langit sebelumnya, dia juga memiliki kejahatan dengan penguasa pengadilan surgawi, termasuk ibu hantu Brahma. Menurut orang-orang di Heipau, ini seharusnya orang suci. Su Zemo tidak ingin mengekspos perbuatannya begitu dia melonjak, dan ditatap oleh beberapa orang ini. Oleh karena itu, di mata berbagai kekuatan di hutan, lelaki tua berjubah hijau di altar feisian tampak kosong, berambut abu-abu, dan layu. Setelah lemparan seperti itu, dia kelelahan dan lampu mati dan dia bisa tidak hidup lama. Di dunia seribu besar, sumber daya budidaya juga sangat langka, dan semua kekuatan tidak ingin menyianyiakan sumber daya budidaya pada orang yang sekarat. Orang tua ini masih ras manusia, dan aku tidak tahu bagaimana terbang ke pihak kita. Tidak masalah baginya, dia tidak akan hidup lama. Dalam keadaannya, hutan ini mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup. Di hutan sekitar, ada gelombang diskusi, dan Su Zemo mendengar semuanya. Kakak Su, lelaki tua ini benar-benar menyedihkan, jika tidak, biarkan dia pergi bersama kita. Penggarap wanita istana kekacauan berkata dengan lembut. Mengsi sedikit mengernyit, merasa sangat bertentangan di hatinya, dan berkata, Kakak Chen, lelaki tua ini sangat tua, bahkan di istana kekacauan kita, dia tidak akan bisa hidup lama. Su Rui terdiam beberapa saat, dan berkata, bukannya aku tidak ingin membawanya masuk, tetapi istana kekacauan kita hanya dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 3. Itu melayang di wilayah Tenggara ini, dan masih belum ada lokasi tetap. Orang tua ini mungkin tidak mau ikuti kami. Mengsi berkata lagi, selain itu, kami telah melakukan perjalanan ribuan mil di sini, melewati lebih dari selusin negara bagian di sepanjang jalan, dan kami telah melewati bahaya berbahaya. Jika kami membawa orang tua ini kembali dengan cara yang sama, saya khawatir. Itu akan menyeret kita ke bawah. Wanita bermarga Chen memandang lelaki tua di King Pau, dia tidak tahan, dan berkata dengan suara rendah, tetapi jika kamu mengabaikannya, lelaki tua ini tidak tahu apa-apa tentang dunia yang hebat, dan aku takut dia bahkan tidak akan bisa keluar dari hutan ini. Mengsi ingin mengatakan lebih banyak. Surui menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas sedikit, oh, tanyakan pada lelaki tua itu apa maksudnya, dan biarkan dia memilih. Wanita bermarga Chen tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu dan berjalan ke arah pria tua berjubah hijau. Ketika dia mendekat, dia sedikit melengkungkan tangannya dan berkata, di Istana Kekacauan, apa yang Anda sebut rekan Tao? Su Zimo. Su Zimo menjawab. Dalam pertempuran memotong langit, dia bertarung melawan penguasa surga atas nama seni bela diri liar, menekan beberapa orang, dan menghancurkan surga. Nama Huang Wu terlalu makmur, karena hati-hati, Su Zimo tidak menyebutkan namanya. Jika Taoist tidak punya tempat untuk pergi, dia bisa datang ke Istana Kekacauan untuk berlatih. Chen Qianhe berkata, hanya saja Istana Kekacauan bukanlah kekuatan besar di wilayah Tenggara. Tidak banyak orang, saya tidak tahu teman. Sebelum Su Zimo bisa menjawab, ada cibiran di hutan. Istana Kekacauan benar-benar menurun, tidak ada yang benar-benar bergabung, bahkan orang yang sekarat pun tidak. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, orang mungkin mengandalkan orang yang sekarat ini untuk mereproduksi kemuliaan Tanah Suci Kekacauan. Haha, saat itu, kelompok orang kita akan dianggap sebagai saksi. Ada gelombang ejekan dan sindiran, wajah Chen Qianhe memerah, ekspresinya malu, dan kepalanya terdiam. Istana Kekacauan. Tanah Suci Kekacauan. Awalnya, Su Zimo tidak tertarik pada kekuatan dunia seribu besar. Tetapi setelah mendengar ini, sebuah keputusan dibuat sebagai gantinya. Terima kasih kepada sesama Taoist, saya bersedia pergi ke Istana Kekacauan. Su Zimo menjawab dengan tangan terlipat. Kamu ikuti aku. Chen Qianhe mengangguk, berbalik dan pergi, seolah ingin segera pergi dari sini, agar tidak dipandangi dan diejek oleh orang-orang di sekitarnya. Ajak Su Zimo untuk bertemu dengan dua orang lainnya di Istana Kekacauan, Su Rui dan Meng Si. Su Rui adalah perubahan ketiga dari ranah Dao yang kental. Ranah Meng Si dan Su Zimo adalah sama. Chen Qianhe adalah perubahan kedua di ranah Dao yang kental. Su Rui mengangguk dan tersenyum ketika Su Zimo datang. Sikap Meng Si tidak suam-suam kuku atau dingin, tetapi hanya meliriknya tanpa menyapa. Chen Qianhe berkata, teman Su baru saja naik, dan dia pasti memiliki banyak raguan tentang dunia besar. Mari kita bicara sambil berjalan. Saat berbicara, dia mengorbankan perahu roh dari tas penyimpanannya dan memberi isyarat kepada Su Zimo untuk datang. Su Zimo melirik. Perahu roh Chen Qianhe sedikit rusak, mungkin lebih baik untuk mendapatkannya dari tas penyimpanan beberapa master surgawi dalam pertempuran memotong langit. Su Zimo tetap diam, dan setelah Su Rui dan Meng Si menaiki perahu roh, mereka mengikuti. Meng Si mengarahkan perahu rohnya, tampaknya menghindari sesuatu dengan sengaja, dan menuju keluar lin-lin. Chen Qianhe menjelaskan, teman Su, dunia seribu besar sangat berbeda dari dunia seribu tengah tempat Anda berada. Meskipun Anda telah berkultivasi untuk menjadi yang mulia, di dunia seribu besar, Anda tidak dapat menembus kehampaan dan bergerak. Su Zimo menganggup diam-diam. Dia sudah mengantisipasi ini sejak lama. Ada situasi serupa ketika saya terbang dari dunia seribu kecil ke dunia seribu tengah. Semakin tinggi antarmuka, semakin besar energi, semakin stabil ruang. Seperti dunia-dunia seribu besar, tidak hanya ada aura, vitalitas, tetapi juga sumber energi, ruang yang terbentuk sulit untuk diguncang. Dengan lambayan tangannya, Chen Qianhe mengambil batu dari tanah di bawahnya, menyerahkannya kepada Su Zimo, dan berkata, tidak hanya ruang yang stabil, bahkan batu yang paling umum di dunia, di lingkungan dakian semua sepanjang tahun. Mereka jauh lebih sulit daripada dunia zongkian, dan dengan basis kultivasi saya, saya tidak bisa menghancurkan mereka. Su Zimo menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, mengambil batu itu, dan melihatnya di telapak tangannya. Ini memang batu yang paling umum. Su Zimo mengeluarkan sepotong prajurit kaisar dari seribu dunia dari tas penyimpanannya, dan memukulnya dengan keras ke batu, hanya untuk melihat nyala api memercik kemana-mana, dan batu itu utuh. He he, orang tua ini masih tidak percaya. Meng Xi melirik ke belakang dan tertawa kecil. Su Rui melihat ke depan, mengamati pergerakan di sekelilingnya. Chen Qianhe tidak menganggapnya serius ketika dia melihat adegan ini. Hati-hati. Su Rui tampaknya telah menemukan sesuatu dan segera mengingatkannya. Chen Qianhe juga berdiri dan melihat. Su Zimo melirik batu di telapak tangannya, membalikkan telapak tangannya, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Batu ini diam-diam berubah menjadi tumpukan kerikil dan pasir, perlahan-lahan jatuh di sepanjang jari-jarinya. Eternal Secret King Chapter 3245, Destin Trio Su Rui tampak bermartabat, menatap bunga pemakan roh di bawah perahu roh, dan tidak memperhatikan perilaku halus Su Zimo ini. Bunga pemakan roh benua Tianhuang juga memilikinya, tetapi dibandingkan dengan yang ada di depannya, tampaknya terlalu kecil. Bunga yang melahap jiwa ini setinggi puluhan kaki, dan ujung bunganya bergerigi, seperti dua baris taring tajam yang saling bertautan. Seperti yang dikatakan Chen Qianhe, segala sesuatu di dunia seribu besar, termasuk kehidupan, terlihat sangat kuat. Su Rui mengambil langkah maju dan mengendalikan perahu roh, menghindari jangkauan serangan bunga pemakan roh ini dengan berbahaya dan berbahaya, mempercepat, berubah menjadi pita, dan melarikan diri ke sini. Mereka bertiga menghela nafas lega sampai mereka keluar dari jangkauan serangan bunga pemakan roh. Chen Qianhe duduk kembali, melihat sepotong pasir di dekat kaki Su Zimo secara tidak sengaja, dan tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, setelah keluar dari bahaya, masih ada ketakutan yang tersisa. Chen Qianhe memandang Su Zimo dan berkata, di dunia seribu besar, terutama di wilayah Tenggara, sebagian besar tanaman dan pohon memiliki kelincahan, dan beberapa bahkan sangat agresif. Su Zimo mengangguk, ekspresinya tenang. Bunga pemakan roh bukanlah ancaman besar baginya. Dia adalah tubuh teratai hijau, begitu darah dilepaskan, ada penekanan darah alami pada makhluk rumput dan hutan. Penindasan garis keturunan ini berasal dari kedalaman jiwa ingatan. Ini seperti anjing peliharaan di penangkaran bahkan jika Anda belum pernah melihat harimau seperti binatang buas, pertama kali Anda melihat satu sama lain, Anda akan gemetar ketakutan. Su Zimo bertanya, apa hubungan antara istana kekacauan di mana rekan daois berada dan tanah suci kekacauan? Menyebutkan ini, Chen Qianhe menghela nafas dan berkata, itu hanya beberapa perkataan yang diturunkan oleh para leluhur. Awalnya, ada tanah suci yang kacau di wilayah Tenggara, tetapi kemudian dihancurkan oleh kekacauan besar. Nama istana kekacauan adalah kiri. Su Zimo menganggup diam-diam. Gejolak besar di mulut Chen Qianhe seharusnya terkait dengan adegan yang hancur dalam ingatan warisannya, dan orang-orang berjubah hitam juga mengatakan hal serupa. Jalan seperti apa yang dipraktikan oleh para praktisi Tao? Chen Qianhe bertanya. Jalan kekacauan. Kata Su Zimo. Chen Qianhe tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Su Rui memberinya tatapan terkejut. Meng Si tertawa aneh, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh tatapan Su Rui, dan melengkungkan bibirnya. Su Zimo bertanya, apa masalahnya? Taois berlatih Chaos Dao, tapi mereka ditakdirkan dengan Chaos Palace kita, tapi sayang. Chen Qianhe tersenyum pahit, lalu berhenti berbicara. Sudah terlambat bagi sesama Taois untuk naik. Setelah merenungkan sedikit, Chen Qianhe menjelaskan, jika seorang rekan Tao muncul di dunia, dia dapat memilih cara yang relatif mudah untuk berlatih. Alam dunia juga merupakan alam kaisar. Chen Qianhe berkata, ada 3.000 jalan, kekuatan yang berbeda dan tingkat kesulitan yang berbeda dalam budidaya. Jalan kekacauan adalah salah satu jalan terkuat. Meskipun kekuatan tempur dari tingkat yang sama kuat, sangat sulit untuk mengolahnya. Jika Taois memiliki lebih banyak umur, mereka mungkin punya waktu untuk membubarkan segel Taois dan berlatih lagi, tapi sekarang. Dalam pandangan Chen Qianhe, Su Zemo memiliki sedikit umur, dan dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam pencerahan ketika dia mengolah Dao of Chaos. Bahkan jika Anda memilih jalan lain untuk berlatih, sudah terlambat. Su Zemo tersenyum tanpa menjelaskan apapun. Chaos Avenue mungkin sama sulitnya dengan mendaki ke langit bagi orang lain, tetapi baginya, ini adalah cara termudah untuk berlatih. Dia menggabungkan lotus hijau keberuntungan, lotus merah karma, dan memiliki ingatan warisan lotus hijau kacau. Meskipun ingatan warisan ini tidak lengkap dan terputus-putus, ia masih memiliki keuntungan alami dalam mengolah Chaos Avenue. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berempat untuk melewati hutan, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Su Zemo sedikit mengernyit, dan bertanya, Daikian bergantian antara siang dan malam. Chen Qianhe menganggup dan berkata, setiap enam jam, akan ada pergantian siang dan malam. Fenomena pergantian siang dan malam ini sangat mirip dengan benua Tianhuang, tetapi Su Zemo memandang ke langit, tetapi tidak melihat matahari, bulan, dan bintang. Tanpa matahari dan bulan, mengapa siang dan malam berganti? Su Zemo bertanya lagi. Chen Qianhe menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Hanya saja dunia seribu besar seperti ini ketika aku turun. Su Zemo menanyakan banyak informasi tentang Great Towsan World, dan Chen Qianhe bersusah payah menjawabnya satu per satu. Meng si di sebelahnya sedikit tidak sabar, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam, apa gunanya memberitahunya begitu banyak. Dia tidak berumur panjang dalam beberapa tahun. Saudara muda Meng Chen Qianhe berteriak, lalu melihat kembali ke Su Zemo, meminta maaf, dan berkata, Saudara muda Meng berhati lurus, jangan bawa ke hatimu, ulang tahunmu. Chen Qianhe ingin mengatakan sesuatu yang menghibur, tetapi melihat wajah tua Su Zemo, dia tidak tahu harus berkata apa. Rekan Taois, ada batu sumber di sini. Kamu bisa menggunakannya untuk kultivasi terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Chen Qianhe tampaknya telah membuat beberapa keputusan, dia mengeluarkan batu sumber dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Su Zemo. Kakak senior, Qianhe, melihat adegan ini, Meng Xi berseru. Bahkan Surui, yang tenang, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meng Xi sedikit cemas, dan berkata dengan cepat, Kakak senior, betapa berharganya batu sumber ini. Anda hanya memiliki beberapa bagian yang tersisa di tubuh Anda. Berikan padanya. Surui juga berkata dengan sungguh-sungguh, Qianhe, teman Tao ini akan mengakhiri hidupnya, tidak peduli berapa banyak batu sumber yang tidak dapat ditembusnya, Anda harus menyimpan batu sumber Anda sendiri. Tidak apa-apa, itu hanya batu sumber. Chen Qianhe tersenyum sok. Tidak tahu mengapa, di dalam hatinya, dia tanpa sadar akan mengembangkan sedikit kasih sayang untuk Su Zemo yang berambut abu-abu, seperti melihat seorang kerabat. Mungkin dia memiliki bayangan ayahnya. Chen Qianhe berpikir begitu. Melihat penampilan mereka bertiga sepertinya tidak palsu, Su Zemo terkejut. Setelah jatuhnya tanah suci kekacauan, apakah itu menjadi sangat menyedihkan? Ada lebih dari seratus batu sumber di tas penyimpanannya, yang semuanya disita dari surga dalam pertempuran menebas langit tahun itu, dan ini ditinggalkan setelah bertahun-tahun berkultivasi. Melihat postur ini, batu sumber dari tiga orang Surui bersama-sama, saya khawatir tidak ada seratus yuan. Batu sumber dari dunia seribu besar, sangat langka. Tanya Su Zemo. Surui menjelaskan, teman-teman Dao tertawa, hanya saja istana kekacauan kita tidak cukup kuat untuk menempati tambang sumber, jadi sebenarnya tidak banyak batu sumber di tubuh kita. Jika kamu menyesal bergabung dengan istana kekacauan, kamu akan punya waktu untuk pergi sekarang. Meng Si mendengus pelan. Su Zemo tidak terganggu ketika mendengar kata-kata itu, dan tersenyum. Tanah suci kekacauan telah jatuh ke situasi seperti itu, tidak mudah bagi ketiganya untuk bertahan. Kamu benar, aku memang memiliki takdir dengan istana kekacauanmu. Su Zemo tersenyum sedikit dan berkata dengan penuh arti. Su Zemo tidak menolak batu sumber yang diserahkan Chen Qianhe, dan mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Semua orang masih terburu-buru di jalan, menurut kata-kata Chen Qianhe, jalannya tidak stabil, dan Su Zemo tidak berani berlatih dengan terburu-buru. Setidaknya dia harus tenang sebelum dia bisa berlatih mundur dan melepaskan semua kekuatan yang terkumpul di tubuhnya selama bertahun-tahun. Dia telah berada di Yin Chao Jifu selama 60 ribu tahun. Faktanya, wilayahnya telah menembus perubahan pertama dari ranah dao yang dipadatkan, tetapi dia dibatasi oleh aturan langit dan bumi dan tidak dapat dimanifestasikan. Terlebih lagi, sebelum kenaikan, dia juga bergabung dengan Tratai Merah Karma kelas 12. Eternal Secret King Chapter 3246, Hua Gai Stat. Tiga surui bergantian mengemudikan perahu roh, meninggalkan hutan, terus bergerak ke satu arah, siang dan malam bergantian, dan dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu. Aneh untuk dikatakan, ketika ketiga surui datang, mereka melewati lebih dari selusin prefektur, dan mereka sangat berbahaya. Setelah ketiganya tiba di Ascension Altar, mereka semua terluka. Tetapi ketika saya kembali, itu adalah kejutan dan cukup lancar. Menurut Chen Qianhe, ada 108 negara bagian di Tenggara Dakian, yang semuanya awalnya ditempati oleh pembangkit tenaga listrik keluarga rumput dan kayu. Setelah kekacauan lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, tanah suci kekacauan dihancurkan, wilayah Tenggara berada dalam kekacauan, pusat kekuatan ras lain secara bertahap meningkat, vegetasi dan kehidupan menurun, dan mereka secara bertahap menurun. Hingga saat ini, 108 negara bagian ini adalah kekuatan kelas 1 di dunia seribu besar, dan kebanyakan dari mereka diperintah oleh makhluk kuat dari ras lain. Adapun ras manusia, di antara 10 ribu ras di dunia seribu besar, status mereka juga sangat rendah. Ras manusia terlahir lemah, dan darahnya biasa saja, berada di urutan terbawah dari 10 ribu ras, dan bahkan tidak sebanding dengan banyak ras rumput dan pohon. Situasi ini serupa di dunia kecil dan dunia tengah. Hanya saja sering ada beberapa pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang bersinar di masa lalu dan sekarang dalam ras manusia, mengalahkan 10 ribu ras. Chen Qianhe juga menyebutkan satu hal, di wilayah barat laut dunia seribu besar, ada total 33 hari, dan diperintah oleh kelompok etnis yang kuat dari klan surgawi. Legenda mengatakan bahwa surga dan ras manusia sangat kuat. Pada awal kelahirannya, itu dekat dengan dao, dan kecepatan kultifasinya sangat cepat. Ini adalah apa yang Chen Qianhe dengar dari leluhurnya, dan dia tidak tahu situasi spesifiknya. Mereka bertiga tidak pernah meninggalkan wilayah Tenggara Dakian, juga tidak pernah melihat klan surgawi yang sebenarnya. Pada hari ini, keempatnya akhirnya memasuki perbatasan Hua Gaisu. Suzimo duduk di perahu roh, melihat ke bawah, dan tidak bisa menahan tawa. Saat Anda memasuki mata Anda, Anda dapat melihat sekelompok besar jamur, berwarna-warni, di seluruh pegunungan dan dataran, berwarna-warni. Ada jamur besar yang naik ke langit, seperti kanopi besar, menutupi langit, kupu-kupu berwarna-warni terbang, ular piton raksasa terjerat, dan banyak laba-laba beracun menenun jaring di sudut-sudutnya. Di tubuhnya, banyak makhluk bisa hidup di sini, seperti dunia kecil. Suzimo dan yang lainnya lewat di bawah. Dibandingkan dengan mereka, mereka sekecil semut. Beberapa jamur hanya seukuran jari, dan bentuknya mirip. Mereka merendahkan, melihat sekeliling, mereka benar-benar terlihat seperti kanopi yang berdiri di tanah yang luas ini. Tentu saja, ada jenis rumput dan vegetasi lain di negara bagian Hua Gai, tetapi kelompok jamur menempati mayoritas. Chen Qianhe berkata, kelompok jamur di prefektur Hua Gai ini tidak terlalu agresif, dan umumnya tidak mengambil inisiatif untuk menyerang ras lain. Berhati-hatilah, beberapa jamur sangat beracun dan tidak dapat disentuh. Saya mendengar dari leluhur bahwa ketika tanah suci kekacauan masih ada dan rumput serta pepohonan berada di puncaknya, ada seorang pria kuat tau yang datang ke prefektur Hua Gai dan tidak sengaja memakan jamur beracun, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Keluar hidup-hidup. Suzimo menganggup diam-diam. Hanya jamur beracun yang bisa meracuni orang kuat seperti Dao Zun, yang sangat kuat. Rekan Dao Isu, setelah kamu tiba di istana kekacauan, kamu tidak boleh berjalan dengan santai dan tinggal terlalu jauh. Chen Qianhe juga memperingatkan, ada banyak jenis jamur beracun di Hua Gai Su. Beberapa jamur beracun dapat dikenali secara sekilas, tetapi ada juga yang pandai menyamar. Mereka terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi sebenarnya mereka sangat beracun. Jika kamu tidak sengaja menyentuhnya, kamu akan berada dalam bahaya hidup. Suzimo menganggup dan menjawab dengan santai. Melihat bahwa Suzimo tampak tidak setuju, Su Rui diam-diam mengerutkan kening dan mengingatkan, Rekan Dao Isu, jangan katakan bahwa Anda baru saja naik ke dunia seribu besar, karena kami telah tinggal di sini sepanjang tahun, dan kami dapat tidak sepenuhnya mengidentifikasi jenis jamur beracun. Suzimo tersenyum dan tidak menjelaskan. Adapun jamur beracun, meskipun dia tidak bisa mengidentifikasi mereka, dia adalah teratai hijau dengan darah teratai hijau yang mengalir, dan tidak ada jamur beracun yang bisa meracuninya. Apalagi jamur mana yang beracun, dia bisa merasakannya hanya dengan melihatnya. Setelah memasuki Hua Gaisu, Perahuroh diserahkan kepada Su Rui. Dengan ekspresi serius, dia dengan hati-hati berpindah-pindah di antara banyak kelompok jamur, menghindari jamur beracun berwarna-warni sebanyak mungkin, dan berjalan perlahan. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di istana kekacauan. Yang disebut istana kekacauan, tidak ada istana yang sebenarnya, hanya ratusan gubuk rumput sederhana yang tersebar di antara pegunungan, terlihat sangat kumuh. Kakak Su, mereka kembali. Melihat ketiga Su Rui, ada beberapa teriakan dari kerumunan di bawah. Beberapa beku bangkit satu demi satu dan menyapa mereka. Mata Su Zimo menyapu kerumunan, dan hanya ada lebih dari tiga ribu orang di bawah, hampir semuanya adalah semua jenis tanaman dan pohon, berubah menjadi sosok manusia, dengan basis budidaya yang berbeda. Beberapa dari alam rendah, hanya suansian dan bumi abadi, dan beberapa telah berkultivasi ke raja gua surgawi atau bahkan alam dunia. Melangkah lebih jauh, selain Su Rui, hanya ada satu pria parubaya yang tampaknya jujur dan jujur. Saudara Pan, apakah ada lebih sedikit orang? Begitu Su Rui dan yang lainnya turun, Mengsi bertanya dengan cemberut. Kakak Senior Pan yang jujur dan jujur menggosok telapak tangannya dan berkata, kami tidak menempati tambang sumber, dan kami kekurangan sumber daya kultivasi. Beberapa orang tidak dapat bertahan dan pergi dan menemukan jalan keluar lain. Siapa ini? Kakak Senior Pan itu memandang Su Zimo, yang perlahan-lahan berjalan turun dari Prahuroh, dan bertanya. Dia adalah penguasa yang kami bawa, bernama Su Zimo. Chen Qian He berkata, Rekan Tao Isu, ini adalah saudara pendetapan. Su Zimo sedikit membungkupkan tangannya ke Pan Mu dan menyapa. Pan Mu menyeringai, dan kemudian menatap Mengsi dengan beberapa keraguan di matanya, tidak mengerti apa yang mereka bertiga bawa pada lelaki tua yang kelelahan itu. Huh! Mengsi mendengus marah. Mereka melewati bahaya dan menjalankan perjalanan ini, tidak hanya mereka tidak mendapatkan apa-apa, tetapi mereka juga membawa kembali beban. Pan Mu sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan cepat, kami telah menjadi sasaran gerbang tikus Suan baru-baru ini. Mungkin suatu saat kelompok tikus akan membunuh kami. Istana kekacauan kami tidak menempati tambang sumber apapun, dan masih ada orang yang mencari masalah. Mengsi marah. Ayo pergi, jangan ada konflik dengan Suan Momen. Chen Qianhe melihat sekeliling, matanya redup, dan dia berkata dengan lembut, saya khawatir orang-orang dari istana kekacauan ini tidak akan mampu menahan pertempuran lagi. Tapi jika kamu melarikan diri seperti ini, kapan kamu akan mati? Pan Mu menghela nafas. Su Rui mengepalkan tinjunya, matanya bersinar dengan tekat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Suan Sumen hanyalah kekuatan kelas tiga, tetapi ada lebih banyak yang terhormat. Jika mereka berani membunuh mereka, saya akan mengikuti. Di dunia seribu besar, pasukan dengan Daozun yang bertanggung jawab dapat disebut pasukan kelas satu. Mereka yang bertanggung jawab atas Tianzun adalah pasukan kelas dua. Seperti istana kekacauan, basis kultifasi terkuat adalah yang mulia, yang merupakan kekuatan kelas tiga. Kakak senior Su, tetapi cederamu. Chen Qianhe sedikit mengernyit. Tidak masalah. Su Rui menarik nafas dalam-dalam, memandang orang-orang di sekitarnya, dan mengangkat suaranya, selama kita melewati periode waktu ini, kita akan memiliki kesempatan untuk melihat fajar. Ketika saya melangkah lebih jauh dan melangkah ke dunia nyata. Pencerahan, istana kekacauan kita akan memiliki kekuatan untuk berdiri di atasnya. Situasinya pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Responden jarang. Di hati banyak pengikut, sebenarnya tidak ada harapan untuk istana kekacauan. Tanpa sumber daya kultifasi yang memadai, akan sangat mudah untuk melangkah ke alam pencerahan. Apa yang disebut tanah suci mungkin benar-benar hanya legenda. Eternal Secret King Chapter 3247 Continuous Bereaktraf Semua orang bubar, tetapi mereka semua memiliki kekhawatiran mereka sendiri, dan tidak ada yang tahu di mana jalan masa depan istana kekacauan. Bahkan Su Rui sendiri khawatir. Mungkin, tanah suci kekacauan akan diturunkan ke generasi mereka, dan itu akan hilang. Meng Si terdiam. Panmu memandang ketiga Su Rui, jejak rasa bersalah melintas di kedalaman matanya, dan dia ragu-ragu. Chen Qianhe tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentara datang untuk memblokirnya, air datang untuk menutupinya, dan tidak ada jalan keluar dari langit. Selama kita bekerja bersama, kita selalu dapat mengatasi kesulitan. Setelah beberapa saat, Chen Qianhe mengingat Su Zimo di sebelahnya, berjalan mendekat, dan berbisik, Teman Su, kamu pasti telah melihatnya juga. Masa depan istana kekacauan tidak pasti. Jika kamu ingin pergi, kami tidak akan pernah menghentikanmu. Hanya saja berbahaya di luar, sesama Tawis sendirian, jadi kamu harus sangat berhati-hati. Lagi pula dia tidak akan hidup lama. Meng Si mengerutkan bibirnya dan berpikir sendiri. Hanya saja ketika dia memikirkan krisis yang akan dihadapi istana kekacauan, dia tidak berminat untuk mengejar Su Zimo lagi. Di sini saja. Su Zimo tersenyum sedikit dan berkata, saya mencari tempat terpencil untuk berlatih, jadi rekan-rekan Tawis tidak perlu khawatir. Kamu datang denganku. Chen Qianhe mengangguk, membawa Su Zimo ke sebuah gua di belakang gunung, dan berkata, meskipun tempat ini sederhana, itu dapat menghalangi pandangan. Jika Anda mendengar perkelahian pecah di depan gunung, Anda harus melarikan diri. Setelah itu, Chen Qianhe ragu-ragu sejenak, seolah-olah dia telah membuat keputusan, mengeluarkan lima batu originium dari tas penyimpanan, memasukkannya ke dalam pelukan Su Zimo, dan berkata, ini semua untukmu. Aku khawatir aku menang. T menggunakannya di masa depan. Ap. Setelah berbicara, Chen Qianhe berbalik dan pergi. Apakah kamu akan bertarung sampai mati dengan gerbang tikus misterius itu? Suara Su Zimo terdengar di belakangnya. Chen Qianhe memunggungi Su Zimo, menghela nafas dalam-dalam, dan berkata, selama beberapa tahun terakhir, sudah cukup untuk melarikan diri dari setiap langkah, seperti berjalan di atas es tipis. Selama bertahun-tahun, beberapa dari mereka telah berjuang untuk mendukung, dan mereka telah lama kelelahan secara fisik dan mental. Kamu tidak perlu merasa bersalah, kamu baru saja melonjak, kamu bukan anggota istana kekacauan kami. Jika kamu pergi sekarang, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Chen Qianhe terus berjalan, dan segera menghilang di sudut gunung. Su Zimo melihat sekeliling, tempat ini dipisahkan dari istana kekacauan oleh sebuah gunung, yang memang merupakan tempat yang tenang. Dia memasuki gua dan duduk bersilah. Setelah kenaikan, hingga saat ini, dia bebas menemukan kesempatan untuk berkultivasi. Selama lebih dari sebulan, meskipun Su Zimo belum berkultivasi, dia diam-diam merasakan banyak perubahan dalam taoismenya sendiri setelah datang ke dunia dakian. Apa yang disebut alam kondensasi Tao adalah untuk menyingkat segel Tao di dunianya sendiri. Dengan bantuan Tao Yin ini, daging dan darah diri sendiri dan roh primordial diubah dan dilahirkan kembali. Memadatkan Tao, benar-benar menyentuh kekuatan Tao. Dan dengan semakin tinggi ranah kultivasi, semakin besar kesenjangan antara masing-masing ranah kecil. Semakin sulit dan semakin sulit untuk diperjuangkan. Saat itu, di dunia Zhongqian, Su Zimo, yang baru saja memasuki alam kaisar, memiliki Yuan Shen bahu-membahu dengan kaisar besar, yaitu, yang mulia yang pertama kali berubah menjadi alam Tao yang memadat. Kemudian, di kaisar Zhongqian Zheng Tao, karena keterbatasan aturan surga, kekuatan roh primordial tidak akan pernah bisa menembus batas atas ini. Setelah tiba di dunia seribu besar, alam roh primordial perlahan-lahan dilepaskan. Hari ini, dia adalah perubahan pertama di alam Tao kondensasi, tetapi alam roh primordial telah mencapai perubahan ketiga di alam Tao kondensasi. Di dunia seribu besar, alam roh primordial melampaui dua alam kecil dengan tingkat yang sama, yang tidak terbayangkan. Anda harus tahu bahwa ini adalah level yang Su Zimo capai hanya setelah dia bergabung dengan lotus merah menyala. Su Zimo menopang dunia dan mewujudkan Daohin. Dia terkejut, dan vitalitas besar mengalir ke tubuh terus-menerus. dan yang syunya meroket dalam sekejap. Rambut putih menjadi hitam. Wajah yang semula tua juga menjadi muda kembali, dengan wajah kemerahan, alis halus, dan janggut pucat yang rontok. Kehidupan yang dari yang mulia normal adalah 100 juta tahun. Dan setelah Su Zimo datang ke dunia seribu besar, memanifestasikan segel Daoh, dan umur panjangnya melonjak hingga 500 juta tahun. Tentu saja, perubahan dalam dirinya tidak berhenti di situ. Duduk di dunia bawah selama 60 ribu tahun, ada kekuatan tak berujung yang terakumulasi di dalam tubuh. Pada saat ini, tidak ada aturan langit dan bumi dan penindasan Su Zimo, dan semuanya dilepaskan. Mengintegrasikan lotus merah menyala dari industri kelas 12, transformasi tubuh lotus hijau ini juga terjadi pada saat yang sama. Kekuatan besar meledak di tubuh Su Zimo, seperti gunung berapi yang meletus. Su Zimo bermandikan api karma, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi bola api, dan kultifasinya melonjak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Tidak butuh waktu lama untuk menerobos ke perubahan kedua dari kondensasi daurilem. Perubahan daging Ada suara berderak di tubuh Su Zimo, darahnya melonjak, dan ada suara samar gelombang laut, tubuh asli Qinglian ini terlahir kembali. Ranah Yuan Shen juga meningkat, mencapai alam pencerahan, tingkat Tianzun. Napas seluruh orang juga meningkat. Setelah hanya satu malam, Su Zimo telah berkultifasi ke puncak daging dan darah. Saat fajar, tercermin di wajah halus Su Zimo. Tubuhnya sedikit bergetar lagi. Ada suara di dalam tubuh. Terus menerobos. Transformasi ketiga dari alam kondensasi dao, transformasi roh primordial. Pada tahap kultifasi ini, roh primordial Su Zimo telah berubah lagi, dan wilayahnya juga telah meningkat. Saat ini, menurut apa yang dikatakan Chen Qianhe, ada tiga alam kecil di alam pencerahan, yaitu Xiao Cheng, Da Cheng, dan kesempurnaan. Tiga alam kecil sesuai dengan gelar yang berbeda, Tianzun, Tianzun Agung, dan Tianzun Agung. Apa yang disebut untuk memiliki makna yang paling, sangat luar biasa. Meskipun Su Zimo tinggal di dunia zongkian selama 60 ribu tahun, kultifasinya tidak jatuh. Setelah naik ke dunia seribu besar, tidak ada batasan aturan langit dan bumi, dan dalam waktu kurang dari sehari, dua alam kecil telah dipatahkan berturut-turut. Kultifasinya masih meningkat. Dengan berlalunya waktu, ia secara bertahap berkultifasi ke puncak transformasi ketiga dari alam kondensasi dao, sebelum dapat dihentikan. Jika Anda ingin melangkah ke alam pencerahan dan menjadi yang mulia surgawi, yang Anda butuhkan bukanlah sumber daya seperti originium, tetapi lebih memahami dao dan menyentuh esensi dao. Beberapa orang mungkin tidak dapat menembus kemacetan ini sepanjang hidup mereka, tidak dapat melihat esensi dari tao. Dan beberapa orang, mungkin kebetulan, Yin dan yang salah, tetapi mereka dapat menyadari dao dan menjadi dewa. Tiba-tiba, Suzimo merasakan gerakan di hatinya dan membuka matanya. Datang begitu cepat. Dalam persepsinya, pasukan puluhan ribu biksu sedang mendekati tempat ini. Kebanyakan dari mereka adalah keluarga Suansu, meskipun mereka telah menjelma menjadi manusia, mereka paling mudah dikenali karena matanya yang unik. Meskipun alam Suzimo sendiri hanyalah perubahan ketiga di alam kondensasi dao, alam roh primordial telah mencapai alam pencerahan dao, dan sebanding dengan yang mulia surgawi. Karena itu, ketika kesadarannya tersapu, orang-orang di masa depan dapat melihat dengan jelas. Pada saat ini, semua orang di istana kekacauan tidak menyadarinya sama sekali. Su Rui, Meng Si, dan Chen Qianhe sedang mundur untuk menyembuhkan luka mereka. Pan Mu yang tampaknya sederhana dan jujur sedang berjalan di sekitar pintu, gelisah dan sedikit aneh, melihat kekejauhan dari waktu ke waktu, tampak agak cemas. Eternal Secret King Chapter 3240 Supreme Bang Istana Kekacauan Su Rui menutup matanya untuk menyembuhkan lukanya, tetapi tiba-tiba membuka matanya, ekspresinya berubah, dia tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan suara rendah, Saudari Chen, Saudara muda Meng, Saudara muda Pan, seseorang ada di sini. Chen, banyak orang yang datang. Meng Si bertanya dengan cepat. Su Rui merasakannya, ekspresinya serius, dan berkata, saya khawatir ada puluhan ribu orang. Mendengar nomor ini, baik Chen Qianhe dan Meng Si tenggelam dalam hati mereka. Dengan gerakan besar seperti itu, jelas bahwa pengunjungnya tidak baik, dan istana kekacauan mungkin tidak luput dari bencana ini. Semua orang dari sekolah yang sama, serang musuh, waspada. Su Rui meraung panjang. Semua lebih dari tiga ribu orang di istana kekacauan terbangun, dan mereka pergi dengan tergesa-gesa. Mereka berkumpul di samping Su Rui dan melihat kekejauhan dengan terkejut. Pada saat ini, semua orang sudah bisa merasakan sedikit gemetar dari tanah. Semua orang merasakan tekanan berat di hati mereka. Kakak senior Su, situasi saat ini, menurut saya, panmu mengerutkan kening dan tampak ragu-ragu. Bagaimana? Su Rui memperhatikan bayangan yang muncul dari pegunungan tidak jauh, dan bertanya dengan santai. Panmu menghela nafas, ayo turun. Panmu tidak menekan suaranya, dan semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Kerumunan, yang masih sedikit bising, tiba-tiba menjadi tenang. Su Rui, Meng Si, dan Chen Qianhe tiba-tiba menoleh dan menatap panmu dengan tak percaya. Turun. Su Rui menekan amarah di hatinya, mengepalkan tinjunya, dan bertanya lagi. Apa katamu? Emosi Meng Si menjadi lebih berapi-api, dan dia berteriak keras. Panmu mundur dua langkah, menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Su, kamu juga tahu di dalam hatimu bahwa bahkan jika kita bertahan, apa yang bisa kita lakukan? Pada akhirnya, kita tidak bisa lepas dari nasib kekalahan. Berapa banyak orang di istana kekacauan akan bertahan? Jika demikian, mengapa repot-repot? Keras kepala. Lemparkan gerbang tikus Suan dan jadilah budak. Bah! Meng Si mengutuk. Su Rui tertawa dalam kemarahan, dan berkata, bahkan jika itu jatuh, apakah orang-orang dari istana kekacauan akan selamat? Kamu tidak tahu bagaimana nasib keluarga rumput kita di bawah komando pasukan ini. Didorong oleh perbudakan, tanpa martabat, direduksi menjadi alat, bahkan makanan. Hidup kita seperti master di mata mereka. Bahkan jika kita patuh, kita tidak bisa lepas dari kematian pada akhirnya. Hahaha. Ledakan tawa tajam datang, jika kamu tidak turun, kamu akan mati hari ini. Sebelum tawa itu jatuh, tujuh sosok telah turun ke istana kekacauan, semuanya yang mulia. Dua dari mereka adalah yang mulia dari kondensasi daurilem 3 transformasi, tiga adalah yang mulia dari transformasi kedua, dan dua adalah yang mulia dari transformasi pertama. Di belakang tujuh yang mulia, ada puluhan ribu pasukan datang, menggulung kepulan debu. Su Rui menyapu matanya, menatap Pan Mu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara muda Pan, hanya ada tujuh yang mulia di sisi yang berlawanan. Jika kita berempat bergabung, kita mungkin tidak dapat bertarung. Pan Mu terus menggelengkan kepalanya, secara bertahap mundur, dan berkata, kami bukan tandingan. Orang yang mengetahui urusan saat ini adalah Junji. Master Sekte Suansumen di tengah tersenyum dan berkata, Rekan Daois Pan ini telah menyerah, dan dia adalah anggota Suansumen saya. Anda, Meng Si melotot marah. Ketika Chen Qianhe mendengar ini, dia juga terlihat rumit dan tidak bisa mempercayainya. Pan Mu menghindari mata Su Rui dan yang lainnya, dan berkata dengan suara rendah, aku di sini menunggumu kembali, dan aku ingin memberimu dan semua orang kesempatan ini. Su Rui, Master Sekte sekarang telah berkultivasi ke puncak tiga transformasi alam Dao Kondensasi. Dia tak terkalahkan pada tingkat yang sama, dan dia dikenal sebagai yang mulia. Jangan katakan bahwa kamu terluka, bahkan jika kamu dalam kondisi puncak, jika kamu menambahkan sepuluh, kamu bukan lawan dari Master Sekte. He he. Meng Si mencibir, ada 108 negara bagian di wilayah Tenggara, tetapi Anda tidak terkalahkan pada tingkat yang sama di Hua Gaizu, jadi Anda berani memanggil yang mulia, sayang sekali. Ejekan Meng Si tanpa ampun, dan telah sepenuhnya mengesampingkan hidup dan mati. Gigi tajam dan mulut tajam akan jatuh ke tangan suamiku, dan itu pasti akan membuat hidupmu lebih buruk. Di sebelah Master Sekte-Sekte Suansu, seorang wanita dengan riasan tebal dan riasan cerah berdiri. Baiklah. Master Sekte dari Sekte Suansu tampak dingin dan berkata, hari ini saya akan menunjukkan metode yang mulia. Sebelum dia selesai berbicara, Kepala Sekte Suansu sudah datang ke Meng Si, mengulurkan telapak tangannya, kukunya yang tajam muncul, berkedip-kedip dengan cahaya redup, dan meraih penutup Tianling Meng Si. Kecepatan gerakan Master Pintu Tikus Misterius ini sangat cepat, dan kedua belah pihak adalah dua alam kecil, dan Meng Si tidak dapat bereaksi sama sekali. Hati-hati. Suara suruhi terdengar di telinganya. Meng Si tiba-tiba merasa bahwa dia terkena kekuatan yang sangat besar. Dari sudut matanya, dia melihat sekilas suruhi berdiri di posisinya dan meninjunya dengan backhand untuk menangkap kaki Master Sekte Suansu men untuknya. Darah muncul. Suruhi mundur beberapa langkah, punggung tangannya berlumuran darah, dan telah tergores oleh kepala Sekte Suansu. Engah. Wajah suruhi berubah, dan dia membuka mulutnya dan memuntahkan genangan darah. Hanya dengan satu gerakan, Suruhi sudah terluka. Lukanya, yang belum sembuh sama sekali, bahkan lebih parah sekarang. Rentan. Master Sekte dari Sekte Suansu mencibir dan menggoyangkan telapak tangannya dengan santai, dengan tatapan meremehkan di mata tikus. Kaka senior Su. Chen Qianhe dan Meng Si bergegas ke sisi Suruhi dan memblokirnya. Saya baik-baik saja. Suruhi Kiang tertawa, dan sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa pusing, tubuhnya bergoyang, dan dia hampir pingsan di tanah. Apakah menurutmu cakarku begitu mudah diambil? Master Sekte dari Sekte Suansu bertanya sambil tersenyum. Chen Qianhe melihat luka di punggung tangan Suruhi, yang berwarna hijau dan mengeluarkan bau tengik yang samar, dan mau tak mau berseru, beracun. Suruhi juga menyadari hal ini, dan dia putus asa di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkan apapun di wajahnya, hanya menatap pemilik pintu Suansumen dengan dingin. Dia tahu bahwa kesenjangan antara kedua belah pihak memang terlalu besar. Bahkan di masa kejayaannya, akan sulit baginya untuk bersaing dengan Master Sekte dari Sekte Suansu. Suruhi melihat sekeliling. Matanya tertuju pada semua orang di Istana Kekacauan, dan dia melihat wajah-wajah yang bingung, ketakutan, ketakutan, dan pengecut. Memikirkan nasib Chen Qianhe, Mengxi dan hanya 3.000 orang yang tersisa di Istana Kekacauan setelah kematiannya, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Tanah suci Kekacauan yang asli telah direduksi menjadi hari ini. Mulai sekarang, Tanah suci Kekacauan selamanya akan menjadi sejarah, legenda halus. Kamu belum turun. Kepala gerbang Suansu sombong. Bunuh saja aku. Chen Qianhe berkata dengan sedih. Reinkarnasi surga, pembalasannya tidak bahagia. Jika langit memiliki mata, biarkan rumput dan pohon tumbuh subur dan bangkit kembali. Kamu ras alien dengan darah di tanganmu pasti akan dihukum. Hei hei hei. Master Sekte dari Sekte Suansu tertawa tajam dan berkata, beberapa orang sekarat masih memikirkan kemakmuran rumput dan pepohonan. Wilayah di Tenggara ini tidak lagi didominasi oleh rumput dan pepohonan. Mengsi mengertakkan gigi dan berkata, namun, bukan giliranmu untuk mendominasi Tenggara. Master Sekte dari Sekte Suansu mencibir dan berkata dengan bangga, jangan katakan yang besar, setidaknya pada saat ini, saya adalah master di sini, saya memiliki keputusan akhir. Belum tentu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping, tidak ringan atau berat, dengan nada datar. Eternal Secret King Chapter 3249 Is Heworthy Semua orang melihat suara itu, dan melihat seorang pria berdiri tidak jauh, dengan rambut hitam dan kemeja biru, dengan wajah tampan dan kutu buku di tubuhnya. Baik. Tuan Pintu Suansumen menyapu kesadarannya. Perubahan ketiga di alam kondensasi dao. Kapan istana kekacauan memiliki orang seperti itu? Kepala gerbang Suansu memandang Pan Mu di sampingnya. Wajah Pan Mu linglung saat ini, dia tidak tahu kapan orang ini datang, dia hanya merasa itu tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Chen Qian He juga melihat ke belakang tanpa sadar, dan ketika dia melihat orang itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Orang ini. Chen Qian He hanya merasa bahwa orang yang datang ke sini sangat akrab, meskipun dia kehilangan janggut dan memiliki rambut hitam, dia mengenakan jubah hijau dan memiliki mata yang jernih dan cerah. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang itu memiliki umur yang sangat pendek, dan itu adalah perubahan pertama di alam kondensasi dao setengah hari yang lalu. Apakah kamu punya pendapat? Master Sekte dari Sekte Suansu mengangkat alisnya, dan ada jejak cahaya pembunuh di mata tikus, seolah-olah dia akan membunuh orang kapan saja. Yang Mulia Tiga Transformasi Kerajaan Dao Rilem, berapa banyak orang yang mati di tangannya. Pria berbaju biru ini, dia tidak memperhatikan sama sekali. Tidak ada opini. Sambil berbicara, Su Zimo berjalan ke sisi Surui dan melirik luka di punggung tangan Surui. Cedera Surui tidak serius, tetapi racunnya sangat kuat, dan telah menyebar di sepanjang telapak tangan Surui, mencapai posisi bahu. Garis keturunan Surui tidak bisa ditekan sama sekali. Jika terus menyebar dan menyerbu lautan kesadaran hati, itu akan menjadi waktu kematiannya. Pada saat ini, kesadaran Surui menjadi agak kabur. Su Zimo bahkan tidak melihat ke arah Master Sekte dari Sekte Suansu, dan berkata dengan ringan, aku hanya memberitahumu sesuatu, di sini dan sekarang, aku memiliki keputusan akhir di sini. Kalimat ini baru saja keluar dari mulut pemilik pintu Suansumen, tetapi sekarang telah berubah. Sebelum dia selesai berbicara, Su Zimo tiba-tiba menembak, dan lampu hijau meledak dari ujung jarinya, mengenai tubuh dan lengan Surui. Apa yang kamu lakukan? Mengsi terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, Su Zimo telah selesai mengucapkan mantra-nya. Surui terkejut, Mengsi awalnya mendukungnya, tetapi pada saat ini, dia jelas merasa bahwa vitalitas Surui telah meningkat tajam, dan aura mati di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Bahkan racun yang telah menyebar ke lengan Surui dengan cepat mundur pada saat ini, racun hijau perlahan menetes ke luka di punggung tangannya, seolah-olah diperas keluar dari tubuhnya oleh kekuatan yang kuat. Meskipun racun pada kukusuan Sumen sangat kuat, itu jauh lebih sedikit daripada jari lotus yang dikeluarkan oleh Su Zimo dengan tubuh asli King Lian. Tidak hanya itu, vitalitas yang mengalir ke tubuh Surui juga memperbaiki dan menyembuhkan luka dalam dan penyakit tersembunyi Surui sebelumnya. Kondisi Surui menjadi lebih baik dan lebih baik, dan dia bahkan bisa berdiri sendiri tanpa dukungan Meng Si. Perubahan cepat ini hanya terjadi di antara kata-kata Su Zimo tadi. Belum lagi Chen Qianhe dan Meng Si, bahkan Master Sekte dari Sekte Suansu mengerutkan kening, dan sedikit ketakutan muncul di hatinya. Pikiran bahwa saya akan bergerak untuk sementara ditekan. Orang ini memiliki popularitas yang luar biasa, begitu tenang dan tenang, dan terlihat tak terduga. Mungkinkah ada latar belakang yang besar? Hua Geizu memiliki banyak kekuatan, terjalin dan terjalin, dan tidak ada dukungan di belakang orang ini. Jika Anda menyinggung kekuatan kelas 2 karena ini, itu akan lebih dari sepadan dengan kerugiannya. Apakah kamu sesama Taoiz Su? Chen Qianhe terus menatap Su Zimo, bertahan lama, dan bertanya ragu-ragu. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Benarkah kamu? Bahkan setelah mendapatkan jawaban setuju dari Su Zimo, Chen Qianhe masih tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, setengah hari yang lalu, dia adalah seorang lelaki tua senja dengan rambut putih dan janggut, tetapi sekarang dia telah menjadi seorang sarjana yang bermata jernih, dan kultifasinya telah menembus dua alam berturut-turut, yang benar-benar menghancurkan kognisinya. Mengxi juga melebarkan matanya dan menatap Su Zimo dengan tidak percaya, wajahnya terkejut, dan dia terdiam beberapa saat. Aku ingat. Pada saat ini, Pan Mu di samping tiba-tiba berkata, orang ini adalah penguasa yang dibawa kembali oleh Su Rui dan yang lainnya. Ketika dia pertama kali kembali, tidak banyak Shou Yuan yang tersisa, dan sekarang dia telah pulih. Naik. Mendengar tiga kata ini, Master Sekte Suansu men meringankan hatinya, tetapi malah menghela nafas lega. Aku terlalu berhati-hati. Master Sekte dari Sekte Suansu menggelengkan kepalanya diam-diam. Artinya, penguasa, yang baru di tempat kejadian, secara alami tidak memiliki latar belakang. Pendaki, Hehe. Master Sekte dari Sekte Suansu terkekeh dan berkata dengan lemah, kamu baru saja naik, dan kamu tidak tahu bahaya dari dunia seribu besar. Dapat dimengerti bahwa kamu ingin ikut campur dalam urusanmu sendiri. Aku akan memberimu kesempatan, segera serahkan padaku, jika kamu tidak berani mengatakan apa-apa, aku akan membunuhmu. Chen Qianhe buru-buru berkata melalui akal sehatnya, rekan Taui Su, cepat lari dan tinggalkan kami sendiri. Tidak apa-apa, aku hanya mencari seseorang untuk mencobanya. Suzimo tersenyum ringan dan berdiri di depan Su Rui dan yang lainnya. Kamu, kamu harus berhati-hati, dia dikenal sebagai yang mulia. Meng Si, yang awalnya berbicara dengan Duri, secara tidak sadar mengkhawatirkan Suzimo saat ini, dan mengingatkannya dengan keras. Haha. Suzimo tertawa dan berkata, di depanku, apakah dia layak menjadi yang tertinggi. Semua orang yang hadir tidak mengetahui detail Suzimo, dan ketika mereka mendengar ini, mereka diam-diam menggumamkan kesombongan di dalam hati mereka. Desir. Sosok di depannya bergetar. Master Sekte dari Sekte Tikus Suan telah mengambil tindakan. Kecepatan dan gerakannya masih sangat cepat, dan kali ini tembakannya sangat tiba-tiba, tanpa menyapa sama sekali. Sebelum Suzimo berbicara, Master Sekte Suan Sumen telah membunuhnya. Tubuh Suzimo sedikit bergoyang, langkah kakinya sedikit bergerak, dan dia menghindari serangan Master Sekte dari Sekte Suansu. Sosok dari kedua belah pihak terhuyung-huyung, Suzimo memobilisasi roh primordial, menjepit segel dengan jari-jarinya, dan melemparkan teknik terlarang ke arah Master Sekte Suansu. Larangan bertahun-tahun. Master Sekte dari Sekte Tikus Suan tertegun sejenak. Chen Qianhe dan Mengxi juga tercengang. Larangan tahun jatuh di kepala Sekte Suansu, dan itu tidak berpengaruh, dan bahkan gagal mengurangi esensi kehidupan itu. Hahaha. Tiba-tiba ada ledakan tawa di sekitar. Wanita penatarias yang cantik itu tertawa dan berkata, menunjuk ke arah Suzimo, ini benar-benar berpengaruh, sangat lucu dan bodoh, dan benar-benar merilis teknik terlarang untuk berurusan dengan yang mulia. Wajah Suzimo tanpa ekspresi, dan dia melepaskan dua teknik terlarang satu demi satu. Dua teknik terlarang jatuh di kepala Sekte Suansu, tetapi tidak ada yang berdampak banyak padanya. Mengxi terbatuk ringan, tampak canggung untuk sementara waktu. Chen Qianhe tidak tahan lagi, dan tidak bisa tidak mengingatkan, rekan Taoiz Su, teknik terlarang baru saja menyentuh tingkat, Dao, dan itu akan menyebabkan sedikit kerusakan pada yang mulia yang memadatkan alam Tao. Suzimo mengangguk, tiba-tiba di dalam hatinya. Di dunia Zongkian, ranah penguasa neraka dan kaisar kuat lainnya yang dia hadapi, karena pembatasan aturan langit dan bumi, paling banyak setara dengan perubahan pertama di ranah Tao kondensasi. Oleh karena itu, dia mengeluarkan sembilan teknik terlarang agar bisa melawan salah satunya. Setelah mengalami perubahan kedua dan ketiga dari kondensing Tao, dan metamorfosis daging dan darah, kekuatan teknik terlarang hampir tidak akan melukai pembangkit tenaga listrik seperti Master Sekte dari Sekte Suansu. Bagi Tao, kekuatan seni terlarang setengah tingkat lebih rendah. Kecuali, teknik terlarang ini juga memahami tingkat Tao. Namun, ini tidak realistis. Salah satu dari tiga ribu jalan sudah cukup bagi seorang beku untuk memahami seumur hidup, bagaimana mereka bisa memiliki energi dan waktu untuk memahami jalan lain. Eternal Secret King Chapter 3250, One Stop and Die Menyaksikan pertarungan antara Su Zimo dan Master Sekte dari Sekte Suansu, beberapa orang tertawa, yang lain khawatir. Namun, Su Zimo selalu tenang dan tenang. Apa yang baru saja dia katakan kepada Chen Qianhe bukanlah lelucon. Dia benar-benar ingin seseorang mencobanya. Suatu ketika di dunia seribu tengah, meskipun dia bertarung melawan penguasa pengadilan surgawi, karena keterbatasan aturan langit dan bumi, dia tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan tempur yang mulia. Su Zimo baru saja naik, dan dia tidak terbiasa dengan gaya bertarung yang mulia, jadi dia baru saja membuat langkah tentatif. Master Sekte dari Sekte Suansu mengambil kesempatan lain, tetapi Su Zimo mengelak lagi. Su Zimo menghindari serangan Master Sekte dari Sekte Suansu, sambil memahami perubahan yang dibawa oleh dunia Tao yang kental. Jika dikatakan, kekuatan seni terlarang memiliki sedikit pengaruh pada alam Tao yang mulia. Ini juga berarti bahwa banyak metode sebelumnya, seperti melawan teknik rahasia kuno dan modern untuk meningkatkan kekuatan tempur, tidak akan lagi berpengaruh. Su Zimo segera melepaskan pertempuran kuno dan modern, meskipun sungai waktu yang panjang muncul di belakangnya, tetapi itu tidak dapat mengurangi umurnya. Kekuatan tempurnya tidak meningkat sama sekali. Seperti yang diprediksi, kekuatan teknik terlarang tidak dapat mempengaruhi ranah Tao. Dengan cara ini, pertempuran antara yang mulia tidak terlalu mewah, juga tidak menampilkan banyak kekuatan magis yang menghancurkan bumi. Lebih banyak kompetisi adalah tubuh fisik, garis keturunan, roh primordial, senjata ajaib, dan dunia yang mengintegrasikan Tao-in. Su Zimo memikirkannya dan merasa lega. Pada tingkat kultivasi ini, Tao-fa telah terintegrasi ke dalam dunianya sendiri, dan metode bertarungnya cenderung sederhana, tetapi sejalan dengan prinsip kesederhanaan Tao dan kembali ke dasar. Su Zimo mengelak sambil memahami perubahan di alam kondensasi Tao. Di mata orang lain, wajar jika Su Zimo benar-benar dirugikan, ditekan oleh Master Sekte-Sekte Suansu, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mengsi mengerutkan kening dan berkata, tubuh sesama Tao-i Su ini benar-benar bagus, tapi bagaimanapun juga dia adalah ras manusia, dengan tubuh dan darah biasa, jadi dia tidak berani melawan Master Sekte dari Sekte Suansu. Akan sangat bagus jika dia memiliki harta karun yang mulia. Chen Qianhe bergumam pelan. Tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa Su Zimo baru saja melonjak, dan sudah terlambat untuk memperbaiki harta karun yang mulia. Dan meskipun dia memiliki harta karun roh yang mulia di tubuhnya, itu adalah harta karun jiwa hidupnya sendiri, bahkan jika dia meminjamkannya kepada Su Zimo, itu tidak akan dapat memainkan peran besar. Pada saat ini, tubuh Su Rui telah dikeluarkan dari racun, dan luka-lukanya juga pulih, melihat dua sosok yang mengejar di medan perang, dia hanya bisa menghela nafas. Kakak Su, ada apa? Chen Qianhe khawatir tentang keselamatan Su Zimo dan bertanya dengan cepat. Alam Su Rui lebih tinggi, dan dia bisa melihatnya lebih jelas daripada yang lain. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Rekan Daois Su ini tampaknya memiliki keberatan dan belum memberikan semua kekuatannya. Aku mengerti berapa lama kamu bisa bersembunyi. Master Sekte Suansu Man tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba berteriak, darah melonjak, menopang dunia, dan menekannya ke arah Su Zimo. Ruang untuk dihindari Su Zimo segera diperas. Sebagian besar pikiran Su Zimo terfokus pada perubahan dalam pertempuran alam kondensasi Tao, dan dia selalu menundukkan kepalanya dan merenung. Pada saat ini, merasakan penindasan ruang di sekitarnya, Su Zimo sedikit terkejut, dan menatap Master Sekte dari Sekte Suansu di seberangnya. Keduanya saling memandang, dan Master Sekte dari Sekte Suansu mendengus di dalam hatinya. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia tentang tekanan yang dia rasakan dalam pertarungan ini. Dari awal hingga akhir, pria berbaju biru di seberangnya tidak pernah memandangnya. Tapi dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian pihak lain. Sampai sekarang, ketika pria berbaju biru mengangkat kepalanya dan meliriknya, Master Sekte dari Sekte Suansu tiba-tiba merasakan getaran, dan rasa dingin muncul di hatinya. Saat berikutnya, Su Zimo menembak. Tidak ada kekuatan magis dan rahasia, dan tidak ada lagi teknik terlarang yang dilepaskan, hanya selangkah ke depan, dua jari saling berdekatan seperti pedang, dan menusuk di antara alis Master Sekte pintu tikus misterius. Kali ini, sangat sederhana. Melihat adegan ini, Master Sekte dari Sekte Suansu memiliki ekspresi serius, tiba-tiba, dia mengeluarkan pisau panjang dari tas penyimpanannya dan menyayatnya ke telapak tangan Su Zimo. Hati-hati. Chen Qianhe tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Orang ini tidak memegang satu sisi dunia, dan dia agak terlalu besar. Bahkan hati Su Rui tenggelam. Jarak antara kedua belah pihak sangat dekat, dan jika Anda ingin mendukung satu sisi dunia, saya khawatir itu akan terlambat. Di hadapan serangan balik dari Master Sekte Suansu men, Su Zimo tidak menghindar sama sekali, dan bahkan tidak mengubah posturnya, dia masih menyatukan jari pedangnya dan mendorong ke depan. Pengadilan kematian. Master Sekte Suansu men mendengus dingin, dan akhirnya ada secercah kegembiraan di mata tikus. Di belakangnya, ada dunia yang padat, dan yang mulia lingbao di tangannya memiliki restu dari daoyin, dan dia menebas dengan seluruh kekuatannya ke arah Su Zimo. Pisau panjang itu menusuk dengan aura berdarah yang tragis, dan ketika hendak menebas kepala Su Zimo, tiba-tiba berhenti. Tidak hanya pedang panjang ini, tetapi juga Master Sekte dari Sekte Suansu dan para biarawan di sekitarnya semuanya terpana di tempat, menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Dalam sekejap, seolah-olah waktu dan ruang berhenti. Pisau panjang terjepit di antara dua jari Su Zimo, tidak bisa bergerak. Terkunci. Tiba-tiba, suara renyah datang dari medan perang. Di bawah pengawasan publik, pisau panjang itu patah menjadi dua. Patahnya persis di mana kedua jari Su Zimo berada. Ini. Sepotong harta karun yang mulia dipotong dengan dua jari oleh pria berbaju biru dengan daging dan darah ini. Jari pedang Su Zimo melaju lurus ke dalam dan terus menusuk alis Master Sekte-Sekte Suansu. Master Sekte dari Sekte Suansu menjadi pucat karena terkejut dan sebelum dia sempat memikirkannya, dia buru-buru mendesak salah satu dunia untuk berdiri di depannya. Tusuk itu. Itu seperti suara kain yang terkoyak. Dunia Master Sekte Suansu men terbelah dua oleh pedang Su Zimo. Tidak peduli seberapa kuat dunianya, itu tidak bisa menghentikan tubuh Su Zimo. Tubuh asli Qinglian, yang mengintegrasikan lotus merah karma, bahkan jika garis keturunan tidak digunakan, kekuatan tubuh fisik sudah cukup untuk mendorong musuh kuat tingkat yang sama secara horizontal. Tolong aku. Master Sekte dari Sekte Suansu menjadi pucat dan berseru dengan keras. Dua kata ini baru saja diucapkan, jari pedang Su Zimo telah ditikam di depannya, dan ujung jari pedang yang tajam bahkan menembus alisnya. Tidak peduli bagaimana Master Sekte dari Sekte Suansu menghindar, jari pedang ini selalu ada di depan matanya. Berhenti. Kamu berani. Ada teriakan dari sekitarnya. Penata rias wanita cantik dan lima terhormat Suansu men lainnya mengadakan pesta waktu, mengorbankan harta roh yang mulia, dan bersiap untuk bergandengan tangan untuk menghentikan Su Zimo. Engah. Sayangnya, itu masih selangkah di belakang. Sebelum teriakan Yang Mulia Suansu men bisa jatuh, sebuah lubang darah muncul di antara alis penguasa Suansu men, yang telah ditusuk. Celepuk. Roh primordial, penguasa Sekte Suansu, mati, dan mayat itu jatuh dengan keras ke tanah, tidak lagi hidup. Meninggal. Master Sekte Yang Mulia dari Sekte Suansu yang memproklamirkan diri ini ditikam sampai mati dengan dua jari. Semua orang yang hadir tercengang. Yang Mulia telah berlatih sejauh ini, dan telah mengalami banyak pertempuran dengan musuh kuat dari peringkat yang sama, tetapi mereka belum pernah melihat pertempuran semacam ini. Su Zimo menjentikkan jarinya, melemparkan manik-manik darah di ujung jarinya, dan berkata dengan ringan, tingkat ini juga disebut tertinggi, disebut tertinggi, terlalu lemah. Enam yang tersisa dari Sekte Tikus Suan baru saja mengeluarkan senjata mereka dan menopang satu sisi dunia. Ketika mereka mendengar kalimat ini, wajah mereka pucat, dan mereka terlalu takut untuk bergerak. Terima kasih telah menonton!